mantan pamong bapak siapa nama? Satrio saya lihat adem disini ini jalan-jalan siapa yang bikin pak? yang mana? ini pembangunan kita namanya ini dia membuatkan rumah ini sebagai ofis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ok Bayu pagi ini saya nak berjalan-jalan di sekitar desa yang terdapat di Singosari ini berinteraksi dengan orang kampung apakah aktiviti mereka di pagi hari ini kebanyakan yang tidak bekerja orang-orang pencin orang-orang pansion tenang itu yang pes duduk disini jalan-jalan di Singosari ada pokok silsak atau dunian Belanda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ada bengkel buat pelet ini sekecil dalam kampung mereka berusaha bisa kecil-kecil ini pesantren pesantren ya di sini pesantren ya bautun ini pengajian ya di sini bukan rumah kawas bagus ya rumah kawas ini rumah sewa Assalamualaikum apa kabar baik ada orang biara sapi di sini di belakang bukan asli sini oh kamu dari mana dari tulung agung oh tulung agung tempat apa dekat dengan lautnya bagus di sana banyak orang selancar kamu datang sini dengan sepeda kereta api kereta api penataran nanti sampai di sana jadi doha eh doho berapa dari tulung agung ke sini 15,000 murah murah tapi yang eksekutif mahal nama siapa dimas dimas nah ini kira-kira berapa ini youtuber yang sebenar oh mau buat video itu ya social experiment kamu bisa lihat youtube bisa seringnya antara malaysia dengan indonesia itu panas iya kenapa panas ya mungkin karena perbedaan budaya terus kesamaan budaya terus ingin mengakui satu sama lain oh berarti kan di malaysia juga ada iya jadi berarti di malaysia ada iya kenapa orang ngotot kata oh itu budaya indonesia itu apa kenapa adakah ini oknum ataupun sebenarnya netizen mungkin oknum mungkin oknum yang yang ya coba kamu terangkan kenapa oknum ingin memecahkan persatuan ya mungkin ya itu pikiran kamu ini siapa nama ini indra indra apa pandangan kamu lah tentang kegaduhan yang sering berlaku di media sosial gak tahu simbang siur kalau dimas oknum ya itu memang pakcik sudah tahu lama makanya pakcik sering bilang ini jangan di ambil hati cuekkan aja ini adalah sandiwara dunia ya dimas kamu sekolahnya dimana sudah lulus pak ya lulus tahun ini dimana di tulunganggung universitas belum SMA SMA jadi oh ya sudah akhir sekolah ya lagi tunggu keputusan ujiannya sudah sudah lulus lulus alhamdulillah mau mau lanjutkan pelajaran teruskan rencananya mau kerja di alfamart alfamart sudah dapat mau training ini oh sudah dapat oh kamu sudah dipilih oleh alfamart kalau di malang alfamart upah minimumnya katanya 3 juta ya katanya umr malang ya 3 juta ada ada tunjangannya ada ada PBJS PBJS lagi terus jaminan-jaminan kesehatan lagi lembur jadi bisa-bisa tembus empat insya Allah diharapkan ya tapi 3 juta pun di malang cukup banyak banyak 3 juta banyak dibandingkan kota saya sulungagung itu 2 juta 500 ya ataupun 2 juta sulungagung oh ini trainingnya di sini ini costnya di sini oh 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 di sana saya punya channel saya punya channel atau nama di oh iya nanti kalau saya di kondok sana mau kondok loading hanya ketik desa-desa di Singosari oh gitu ketik Singosari desa-desa di Singosari akan keluar oke oke nanti di subscribe ya iya sekarang gampang mau ekses pernah saya bikin video tentang Singosari pasti keluar Singosari ya kan iya nama siapa rahmat anak muda punya mobil cat sendiri ya lancar pak kegiatannya apa saya ada di rumah ini pak kerja-kerja dari rumah jadi kerja kerjanya sendiri iya yang 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 saya kirim kita bagai lukisan Oh sayang, binturi, bukalah pintu hatimu untukmu, binturi. Binturi, bukalah pintu hatimu untukmu, binturi, bukalah pintu hatimu untukmu. Binturi, bukalah pintu hatimu untukmu. Bapak, buah yudi ini punya 6 ekor sapi. Biasa sapi bisa dijual selepas 2 tahun ya. 2 tahun dijual ya. Kalau bapak ya, buah yudi jual 3 ekor. Omsetnya berapa dari 3? 40 juta. Berarti tiap-tiap 1 tahun bapak bisa dapat 40 juta. Dari situ apa lagi bapak bikin harian? Cari belut, ikan. Penghasilan bisa-bisa berapa per hari? 50 kata rakun. Ini waktu jam 10. Tapi terasa jam 12. Sebab pembezaan kalau pukul 10 di sini, pukul 17 di Malaysia. Tapi di Malaysia tu jam 11. Ini pukul 9 pagi, kita rasa jam 11 di Malaysia. Jadi ini kira-kira jam 10. Tapi cuaca ni okey. Ini aktiviti STT orang kampung. Uuuu... Lagi bikin apaan? Selisapa? di depan itu ada rumah Jepang di belakang sana ada kebun-kebun ada orang biara sapi atau lemur ini rumah orang Jepang rumahnya besar tapi di sana seperti Dewan di rumah satu yang besar Dewan untuk disewa kalau ada keramaian ada pesta tidak ada sapi ini tidak ada sapi ini aman ini rumah ini di sewa untuk pesta-pesta jadi kerja berkembang membuat pesta perkahwinan pesta apa-apa pesta ini tentunya orang di Indonesia kahwin dengan orang Jepun jadi orang Jepun boleh bermewahan di Indonesia kalau di Jepun itu rumah sebuah lebih mahal ini rumah sudah lebih mahal ini rumah sudah lebih mahal Berfikiran baik Mantan pamong Bapak siapa nama? Satrio Satrio Ini jalan-jalan siapa yang bikin Pak? Yang mana? Kampung ini Ini pembangunan kita namanya BNBM Apa maksudnya? Program pemerintah dan sebuah hari kita Permohonan Ya permohonan Jadi kemas ya Pak Kampung ini dulu nggak ada ya? Nggak ada Dulu jalan-jalan merah tanah Tanah Kapan nih bikin? Kapan? Ini 2015 Ya Bagus ya Pak Di Jawa Ya kita ambil jimpitan kayak gini Jimpitan di Baratul Serat Oh Kumpulkan Daripada masyarakat Ya Jadi kita kumpulkan Dari 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 Tiga sama empat kali Tiga sama empat kali Bagus ya Saya Memang Lihat tempat ini adem Tenang Ya Masyarakatnya Di sini memang Tidak terlalu banyak Ya kita Kepedekatan ya Kepedekatan 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 Di depan tuh Kayak ada singkong Oh iya Itu Kaplingan Kaplingan Ya Ya Pak Ya Kepedekatan Oke Nanti saya carinya Itu Desa-desa Di Singosari Ya Ini Suka Bia Bu 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 Ini Tanah Untuk dijual Namakan Tanah Kuffling Jadi Ia kan jual Depan Tbert $ episode selamat menikmati permisi bu ya orang disini kan suka tanam jambu apa yang kelebihan jambu ni bu untuk kesihatan ya apa yang banyak di jambu vitamin C vitamin C ini belimbing belimbing untuk apa ni punya khasiat apa sama ya vitamin ya ya bu tenang yang sebenarnya tenang tempat ni tenang inilah rumah-rumah ni ada sikit tolam yang bagus ni rumah ni hampir-hampir ke semua rumah ni takde gerilah hampir-hampir ke semua rumah ni takde gerilah yang berpagak-pagak lah yang tak berpagak pun banyak mana-mana dengar surau musalah musalah itulah tahap kebersihan disini Desa-desa yang berhampiran dengan bandar Atau kota kan Terbanyak kan rumah dia macam Di kawasan perumahan Tapi yang semakin desa Cantik rumah ni Itulah sedikit sebanyak tentang Desa-desa yang ada di Singosari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe Like, komen Dan share video ini